Sebagai negara yang berkembang, Indonesia tak kena lelah membangun perekonomian negara ke arah yang lebih maju. Di antara banyak media ekonomi, Forbes merupakan sebuah platform yang telah diakui dunia. Forbes adalah sebuah majalah bisnis dan finansial Amerika Serikat yang didirikan pada 1917 oleh BZ Forbes. Salah satu topik yang selalu menjadi daya tariknya adalah daftar orang-orang terkaya di dunia. Bisa masuk dalam daftar tersebut merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang di dunia. Belum lama ini, majalah asal Amerika Serikat Forbes kembali mengeluarkan daftar orang-orang kaya dunia melalui The Riches in 2020. Sejumlah nama seperti CEO Amazon Jeff Bezos dan juga co-founder Microsoft Bill Gates masing-masing di urutan pertama dan kedua. Meski bukan berada di daftar top 10, tapi ternyata sejumlah nama pengusaha Indonesia juga masuk dalam daftar orang terkaya di dunia lho. Siapa saja mereka? Berikut rinciannya. Pada peringkat 10, orang terkaya di Indonesia tahun 2020 diduduki oleh Yogi Hendra Atmaja. Pebisnis satu inilah yang menerikan perusahaan Mayora yang populer dengan produksi biskuit Roma Kelapa. Selain itu, pengusaha ini juga mengembangkan sayap bisnisnya ke produksi minuman kemasan, depucuk harum, dan lay mineral dengan menjalin kerjasama PT Tirta Fresindo Jaya. Dari semua perusahaan yang dijalankan, mampu menghasilkan aset kekayaan mencapai 3 miliar USD atau 42,3 triliun. Posisi ke-9 sebagai orang terkaya di Indonesia tahun 2020 tidak lain ditempati oleh Hairul Tanjung. Pebisnis satu ini sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Tokoh sukses yang dijuluki anak singkong ini pernah menjabat sebagai menko perekonomian pada 2014. Ia merupakan sosok dibalik perusahaan media besar di Indonesia, yaitu Transmedia atau disebut juga dengan perusahaan City Corp Tanjung. Bukan hanya di bidang media, bisnis yang dijalankan Hairul Tanjung juga dikembangkan lebih luas di bidang perusahaan retail, seperti Hypermart, Carefour atau Transmart, Bank Mega, Hotel hingga Tempark. Tidak heran jika bisnis tersebut mampu menghasilkan kekayaan sebesar 3,6 miliar USD atau 50,7 triliun rupiah. Kemudian orang terkaya di Indonesia tahun 2020 posisi ke-8 adalah Benjamin Setiawan. Dalam industri farmasi, kamu pasti tidak asing dengan produk Fatigon Viro, Mixagrip Anak Sirup, dan lain-lain. Tokoh inilah yang merupakan pendiri perusahaan farmasi terkenal dan terbesar di Indonesia, yaitu Kalbe Pharma. Tidak hanya itu, Bunyamin Setiawan juga mengelola rumah sakit mitra keluarga yang telah mengoperasikan 12 rumah sakit. Dari bisnis tersebut dapat memberikannya aset kekayaan sejumlah 4,35 miliar USD atau sama dengan 61,3 triliun rupiah. Selanjutnya, orang terkaya di Indonesia 2020 pada peringkat ke-7 disinggahi oleh Dato Sri Tahir. Tokoh pebisnis yang satu ini tidak lain merupakan pendiri dari grup Mayapada. Dato Sri Tahir atau Ang Cuming ini juga menjalankan bisnis bidang real estate, perbankan, rumah sakit, media cetak, sampai tisi berbayar. Bukan hanya itu, Tahir juga mempunyai bangunan perdagangan yang populer, yaitu Selat Singapura dan Gude Hotel yang berlokasi di Batam. Anaknya Grace adalah Presiden Komisaris Propertindo Mulia Investama, dan istrinya Rosie adalah anak dari pengusaha Mohtar Yadi. Total kekayaannya saat ini telah mencapai 4,8 miliar USD atau setara dengan 67,7 triliun rupiah. Orang terkaya di Indonesia pada posisi ke-6 ditempati oleh pengusaha bernama Anthony Salim. Kemampuan bisnis pengusaha bernama asli Lim Hongsin ini memang mendapat turunan dari sang ayah, Sadono Salim, yang juga seorang pengusaha. Saat ini, pria kelahiran 25 Oktober 1949 ini menjadi pimpinan Salim Group yang dirintis oleh ayahnya. Anthony Salim menjadi pemilik PT Indofood Sukses Makmur TBK dan PT Bogasari Floor Meals. Kedua perusahaan ini merupakan penghasil mie instan dan tepung terigu terbesar di dunia. Spesialnya dari sosok Anthony adalah dia berhasil membuat grup Salim bangkit kembali saat mengalami kegagalan yang diakibatkan krisis ekonomi pada tahun 1998. Perusahaan yang masih ia pertahankan saat itu, seperti PT Indofood Sukses Makmur TBK dan PT Bogasari Floor Meals, justru dapat berkembang dengan baik. Tidak heran jika beberapa produk yang dihasilkan perusahaan tersebut menjadi penguasa pasar di Indonesia. Total aset kekayaan yang dimiliki Anthony Salim saat ini mencapai 5,5 miliar USD atau sama dengan 77,5 triliun rupiah. Peringkat kelima sebagai orang terkaya di Indonesia tahun 2020 adalah Sri Prakas Lohia. Dilihat dari namanya, pengusaha yang satu ini memang merupakan imigran dari India. Sri Prakas Lohia membangun bisnisnya dari memproduksi PET atau polifilene terevalet. Pada 1970-an, Forbes mencatat ia dan ayahnya pindah dari India ke Indonesia, di mana mereka mendirikan Indorama sebagai perusahaan pembuat benang pintal. Bisnis inilah yang menjadi sumber kekayaannya dengan capaian 5,6 miliar USD atau 78,9 triliun rupiah. Orang terkaya di Indonesia tahun 2020 pada peringkat 4 diduduki oleh Susilo Wonowijoyo. Pria bernama asli Chai Dauping ini menjadi pewaris keturunan dari Surya Wonowijoyo, ayah sekaligus pendiri perusahaan rokok pretek Gudang Garam di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini masih menjadi salah satu perusahaan penghasil rokok terlaris di Indonesia. Gudang Garam memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT Surya Air, PT Graha Surya Media, PT Surya Nusantara Sawitindo, PT Danista Surya Nusantara, PT Surya Pemenang, dan PT Surya Madistrin. Tidak heran jika ini menjadi sumber kekayaan yang mampu menghasilkan 6,6 USD atau 93,1 triliun rupiah. Orang terkaya di Indonesia berikutnya adalah Prayogo Pangestu. Prayogo membangun perusahaan milik PT Barito Pasik TBK atau BRPT sebelumnya Pacific Lumber pada 1993. Di 2007, ia mengakuisisi perusahaan petrokimia Chandra Asri yang kemudian merger dengan Tripolita Indonesia. Perusahaan ini kini menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Bisnis bahan plastik ini biasa digunakan untuk produk alat tulis, komponen kendaraan, hingga peralatan laboratorium. Saat ini, kekayaan yang dimilikinya tercatat sebesar 7,6 USD atau sekitar 107,2 triliun rupiah. Orang terkaya di Indonesia nomor dua adalah Eka Ciptawijaya. Awalnya, pengusaha yang sebagai pemilik Sinarmas Group dan produksi kelapa sawit ini sempat menjadi penjual biskuit setelah bermigrasi ke Indonesia dari Tiongkok. Bisnis utamanya adalah kertas, agribisnis, properti, dan jasa keuangan. Eka Ciptawijaya merupakan sosok kuat dibalik suksesnya PT Sinarmas. Eka juga memiliki perkebunan sekaligus pabrik teh dengan luas mencapai 1.000 hektare. Saat ini, aset yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan miliknya bisa mencapai 9,6 miliar USD atau sekitar 135,4 triliun rupiah. Orang paling kaya nomor satu di Indonesia yang betah menduduki posisi teratas selama 11 tahun. Tidak lain adalah R. Budi Hartono dan Michael Hartono. Aset kekayaan tersebut tidak lain hasil dari perusahaan tembakau dan rokok jarum yang diwarisi dari ayahnya, Oi Wiguan, juga perusahaan elektronik Polytron. Selain itu, mereka juga memiliki saham PT Bank Sentral Asia TBK sekitar 50%. Hartono membeli saham BCA dari Salem Group tahun 1997-1998 saat krisis ekonomi Asia terjadi. Michael Bambang dikenal sebagai atlet bridge yang menyumbangkan medali perunggu di Asian Games 2018. Kedua Hartono bersaudara ini memiliki total kekayaan mencapai 536,11 triliun rupiah. Itulah kesepuluh orang paling kaya di Indonesia versi majalah Forbes. Sampai jumpa. Salam, Bos! Sampai jumpa.